Intro Keluarga mahasiswa Kudi Susu Keluarga mahasiswa merupakan unit kegiatan mahasiswa di Universitas Sumatera Utara yang bergerak di bidang kerohanian dan sosial masyarakat KMB Usu direspikan sebagai unit kegiatan mahasiswa pada tanggal 23 Agustus 1992 dan telah menjadi wadah aspirasi bagi mahasiswa buddha susu selama 25 tahun Sejarah asal mula adanya KMB Usu dimulai dari pelaksanaan mata kuliah agama buddha yang disarankan oleh Prof. Dr. Irianto MSI Pada saat itu, almah Prof. Dr. Harsha Soboni Rusli PhD ditunjuk sebagai dosen agama yang pertama Sekitar tahun 1980, mahasiswa mengambil mata kuliah agama buddha semakin banyak Sehingga diadakan kebaktian satu bulan sekali di jalan keperbadian yang sekarang merupakan perguruan buddha Selain itu, diadakan juga dengan perayaan Waisak tiap tahun yang dilaksanakan di luar lingkungan Usu Kalau selama ini, kami itu begitu ada acara selesai, misalnya peran Waisak, ya sudah, teman-teman sudah pada bubaran Nah, pada saat tahun 1992 tersebut, pada saat pembora manitian itu muncullah ide dari teman-teman itu Kita coba membentuk suatu wadah yang bisa berkelanjutan Jadi bukan hanya sekedar suatu perayaan tertentu, kemudian teman-teman tidak lagi bisa berkumpul Atas itulah inisiatif kami untuk membentuk suatu wadah yang kami beri nama Keluarga Mahasiswa Budis Universitas Sumatera Utara Kemudian dibawakan kepada Dr. Randa Sofilina MA dan Dr. Randa Stomi Tantawi SAGMS Hasil dari pertemuan tersebut dilanjutkan dengan Prof. Dr. Irento MSI Yang memperjuangkan terbentuknya Panitia Hari Besar Buddha Di masa kepengurusan Saudara Robin, nama PHBB diganti oleh rektorat menjadi UKM Budis Beberapa pokja yang sudah dilaksanakan pada saat itu adalah Waisak, Katina, Asada, Magha Puja, Lakti Sosial, Wisata Dharma, serta PPO atau Pelatihan dan Pemantapan Organisasi Di tahun 1995, banyak mahasiswa yang terpekan mental dikarenakan ospek yang terkenal berat Dari sana, muncul gagasan dilaksanakan penjaringan mahasiswa baru untuk mengumpulkan mahasiswa baru budis Dan membekali mereka dengan informasi yang diperlukan untuk melewati masa ospek Pada masa ini, KNB Usul memfokuskan diri dalam aspek kemahasiswaan Tahun 2007, fokus kegiatan KNB Usul kembali tertuju pada sosial masyarakat Di mana sebelumnya berfokus kepada penjaringan kemahasiswaan Dengan menstabilnya ospek, acara penjaringan tetap dilakukan untuk merekrut lebih banyak anggota Sehingga KNB Usul dapat memberikan fokus kepada aspek-aspek lainnya Acara-acara kerohonian mulai diadakan kembali Pelatihan dan pementapan anggota yang sempat terhenti juga dilaksanakan kembali Pekan olahraga dan seni juga dilaksanakan untuk memperangkat hubungan antara alumni dan mahasiswa aktif Saya mulai bertugas tahun 1988 hingga 2013 Hitung-hitung 25 tahun Sehingga seharusnya sudah cukup panjang Dan juga pada saat itu saya mengalami sedikit kejenuhan Karena rutinitas tiap hari hampir seminggu itu Ada ke kampus, ketemu anak muda terus Makanya saya katanya bisa awet muda terus Hanya saja saya mengalami sedikit kendala adalah Pada saat itu ada rasa jenuh dan juga ada sedikit merasa perlunya ada regenerasi Karena boleh dikatakan untuk usul Kalau agama Buddha jelas Keluarga mahasiswa Kudi Susu Merupakan unit kegiatan mahasiswa di Universitas Sumatera Utara Yang bergerak di bidang kerohanian dan sosial masyarakat KMP Usu diresmikan sebagai unit kegiatan mahasiswa pada tanggal 23 Agustus 1992 Dan telah menjadi wadah aspirasi